Demos, Yesus berkata, Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Apakah pernah ada yang menggugat Tuhan ketika saudara sekalian mungkin mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidup? Ada? Sering? Tapi pernah ya? Pernah artinya mungkin juga tidak ada kesalahan yang dilakukan, tetapi kok hidup ini penuh dengan penderitaan, begitu ya? Sering ya? Tidak, pernah ya? Artinya bisa muncul dalam pikiran kita bahwa kita ingin memprotes atau menggugat Tuhan. Kenapa saya harus menderita? Setelah mendengar bacaan-bacaan yang tadi, apa yang disimpulkan? Mengikuti salib Tuhan sebetulnya berlaku untuk keseluruhan apa yang terjadi dalam hidup kita dan yang diperlukan dari kita adalah ketaatan dan kesetiaan untuk mengikuti Kristus. Baik pada saat mungkin kita baik-baik saja bahagia atau juga ketika kita mengalami kemalangan atau juga penderitaan. Salib yang tentunya ada palang vertikal dan horizontal dijelaskan pada kita bahwa disitu terkandung makna yang sangat dalam tentang bagaimana kita menghayati iman kita, pengharapan kita, dan juga kasih kita. Ada relasi vertikal antara kita dengan Allah yang di atas, dan juga ada palang horizontal menunjukkan relasi kita dengan sesama. Yang kemudian juga bisa diterjemahkan bahwa kasih yang sejati adalah ketika kita bisa mengasihi Allah dan bisa mengasihi sesama atau mengasihi Allah dengan cara mengasihi sesama. mengasihi Allah yang tidak kelihatan dengan cara mengasihi sesama yang kelihatan. Dan dalam refren Masmur pada Jumat Akung itu kita diminta untuk berbangga ya. Kita harus berbangga pada salib Kristus. Dan Saya kira itu yang menjadi inti dari kekuatan iman kita. Kalau misalnya sekarang sudah menjadi anggota gereja dan notabene gereja yang kita ikuti adalah Kuk Sukupan Tanjung Karang. Kalau nanti misalnya Kuk Sukupan Tanjung Karang mengalami sesuatu yang buruk atau terpuruk begitu dan kita harus menanggung banyak penderitaan karena itu masih setiakah mengikuti setia ya. Paling tidak yang pernah misah di sini ya. Sudah diingatkan bahwa ya kita tetap setia mengikuti salib Kristus. tetapi karena di dalamnya adalah ada jaminan dan kepastian dalam tanda kutip tentang hidup yang kekal maka untuk bisa sampai ke sana tidak bisa tidak mau tidak mau kita lewat jalan yang sama. Nah itu inti iman kita yang disebut sebagai misteri keselamatan. Kita harus masuk dalam misteri sengsara itu sanggup menanggung ya penderitaan-penderitaan yang kita terima karena kita mengikuti Kristus dan bahkan kemudian wafat dalam pembaptisan kita juga ada katakan mati bersama dengan Kristus namun akan dilengkapi dengan misteri kebangkitan dimana kita semua juga diberi jaminan akan kebangkitan yang mengantar kita kepada hidup yang kekal. Bacaan pertama tadi menggambarkan Israel yang tidak taat Israel yang tidak setia disimpulkan dengan Ruflain Marsmur ya jangan melupakan perbuatan-perbuatan besar Allah tidak kurang-kurang Allah memberikan berkat dan Allah selalu berkarya dengan sangat nyata dalam hidup kita misalnya sampai saat ini tetap membimbing kita hidup ya dan ya sebenarnya tidak ada sesuatu pun yang pantas dan layak untuk kita gugat atau kita protes kepada Allah karena di dalam sesuatu yang disebut penderitaan berat sekalipun kita selalu diingatkan bahwa kita punya Allah yang bisa kita andalkan tetapi tidak untuk kita todong supaya Allah mengurusi kita ya Allah bertanggung jawab atas hidup kita tetapi bagaimana sesuatu kita mempertanggung jawabkan hidup kita kepada Allah itulah menemukan makna-makna arti dalam hidup kita dan semakin sulit misalnya kita alami kita semakin mengerti bahwa ikut Tuhan ya harus juga ikut serta dalam penderitaan atau misteri penderitaannya Santo Paulus mengingatkan kembali bahwa misteri keselamatan melalui putra tunggal Allah yang diserahkan kepada kita manusia kita belajar untuk seperti Kristus berani meninggalkan kemahatinggiannya ya dan mengosongkan diri menjadi hamba nah kita sedang dalam euforia melihat Bapak Suci Maus Franciscus sebagai pemimpin tertinggi tetapi menunjukkan bahwa dia adalah juga hamba bagi kita semua sesuai dengan pesan Kristus sendiri barang siapa ingin menjadi pemimpin dia harus menjadi pelayan ya siapa yang ingin meninggikan diri dia harus direndahkan ya sebaliknya siapa yang merendahkan diri dengan ketaatan yang total dia akan ditinggikan ya itu seperti yang dikatakan atau di nubuatkan dalam bacaan pertama tadi bahwa suatu saat akan ada apa yang dilambangkan oleh peninggian ular di padang gurun yaitu Kristus yang akan ditinggikan di kayu salib nah hukum kita adalah hukum salib yang sekali lagi semua makna yang kita ikuti dalam kehidupan kita termaktub atau terdapat di sana ke dalam kata pengantar tadi dikatakan bahwa dia menjadi tanda iman penyerahan diri yang total kita kepada Allah dengan cara mengikuti Kristus pengharapan bahwa dalam setiap penderitaan yang berat sekalipun masih ada sesuatu yang baik dan bahkan karena kita boleh diajar untuk mengalami penderitaan yang berat sekalipun kita masih punya pengharapan akan kebangkitan yang mulia dan kemudian kasih yang menonton kita untuk bisa mengasih Allah dan sesama itulah ciri dan identitas bahkan apa yang menjadi panggilan kita sebagai pengikut Kristus yaitu berbangga pada salib Tuhan kita kemuliaan pada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin selamat menikmati selamat menikmati